biayanya itu sekitar eeeh Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama gue Imam Nirwan dan seperti biasa buat kalian yang belum subscribe langsung aja klik subscribe dulu dan aktifin juga loncengnya nih guys karena setiap minggu bakal ada video menarik yang mungkin bermanfaat buat kalian oke guys di video kali ini gue akan ngebahas masih seputar podcast gue akan jelasin satu-satu itemnya fungsinya apa aja kenapa gue milih itu dan berapa sih sebenarnya biayanya guys dan disini juga gue akan sampaikan total biaya yang dibutuhkan untuk membangun sebuah studio podcast oke gue akan mulai dulu yang pertama dari mejanya nih guys nah meja yang gue pake ini adalah meja dari Informa guys kalau misalnya kalian tau kalau misalnya kalian cari gitu ya di Informa kalian searching aja namanya meja kantor Lexae L-E-X-E-E kalau gak salah itu harganya sekitar 1 juta rupiah guys satunya jadi kalau kalian butuh 2 tinggal dikali aja jadi total 2 juta rupiah dan gue paling seneng gitu mejanya itu rangkanya solid banget guys kuat banget gitu ya dia bahannya gue gak tau ya ini besi atau aluminium tapi ini bahannya solid parah sih guys jadi memang kualitasnya udah gue uji selama 2 tahun ini guys jadi ya udah gue beli satu lagi nah kalau untuk kursinya kursinya yang gue pake saat ini adalah kursi dari Informa juga kalau misalnya kalian mau searching di Informa cari aja kursi kantor Liverpool gue gak tau ya ini sebenernya berasal dari Liverpool atau bukan gitu ya tapi namanya itu kursi kantor Liverpool nah kenapa gue beli ini yang pertama ini tuh bahannya enak banget gitu ya didudukin gak terlalu tebel tapi gak terlalu tipis juga guys dan gue paling seneng sama sandarannya guys sandarannya itu lumayan tinggi kalau misalnya kalian nanti liat ya ini lumayan tinggi sampai ke kepala gitu ya terus sandarannya itu ada lekukan buat punggung gitu ya guys jadi emang udah nyaman banget dipakenya guys terus juga di kanan kirinya udah ada sandaran tangan juga ya cuman kekurangannya memang belum dilapisi dengan busa guys tapi menurut gue masih oke lah kayak gitu untuk harganya sama kayak harga meja ini harganya 1 juta rupiah guys jadi misalnya kalau kalian beli 2 berarti totalnya 2 juta kayak gitu oke yang pertama gue bakal bahas dari stand mic nya disini gue pake Rode juga mungkin Rode nya dinamakan Studio Arm ya ini namanya Rode PSA1 dan kenapa gue milih ini soalnya memang bahannya tuh kokoh banget kokoh parah sih jadi kalau misalnya kalian beli yang harganya ratusan ribu itu memang jauh banget kualitasnya itu gampang oglek gitu ya atau gampang kesenggol atau gampang goyang kayak gitu nah kalau ini tuh solid banget sih semua materialnya dari tiang-tiangnya terus juga dudukannya kayak gitu dan di Rode PSA1 ini disediakan 2 model untuk dipasang di meja guys ada yang model jepit dan juga ada yang model permanen gitu jadi kita ngebolongin mejanya terus baru kita pasang guys jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian masing-masing nah untuk harganya ini memang lumayan ya guys ini harganya 1 juta setengah gitu ya kalau misalnya kalian beli 2 berarti ya di total aja totalnya 3 juta rupiah guys untuk stand mic ini setelah stand mic ini kita beralih ke mikrofonnya nih guys mikrofon yang gue pake ini adalah dari Rode juga namanya Rode Port Mic memang didesain untuk podcast kayak gitu ya dan ini merupakan mikrofon dynamic guys jadi buat teman-teman yang belum tau tipe mikrofon tipe mikrofon itu sebenarnya ada 2 guys yang pertama tipe kondenser dan juga ada yang namanya tipe dynamic kayak gini nah tipe kondenser itu memang lebih sensitif guys penangkapan suaranya cuman itu sangat bermasalah jika ruangan kalian belum dilakukan treatment khusus untuk recording gitu ya kayak perdam suara dan sebagainya kalau misalnya gak ada itu semua noise-noise suara yang gak penting itu bakal masuk di mikrofon kondenser itu guys nah kalau mikrofon dynamic ini kita gak perlu ruangan yang di treatment khusus gitu ya karena dia bakal mengkat noise-noise suara yang gak diinginkan guys jadi dia akan fokus suaranya diambil dari bagian depan sini untuk harganya sendiri jadi ini dibanderol dengan 1 juta setengah ya 1 juta setengah dan kalau misalnya kalian beli 2 berarti kan total 3 juta guys kemudian kita lanjut ke bagian headphone ya guys nah ini headphone dari audio technica tipenya ATH-M50X kenapa gue milih ini gue sempat sih nonton-nonton beberapa reviewnya untuk audio monitoring dan paling banyak banget dipakai adalah tipe yang ini guys M50X ATH-M50X nah sebenarnya di bawahnya juga ada M40X gitu ya tapi beda 1 juta kalau gak salah kalau ini dibanderol tuh harganya sekitar 2 juta guys satunya jadi misalnya kalau kalian beli 2 totalnya itu sekitar 4 juta rupiah guys dan percaya sama gue ada harga ada harga ada kualitas gitu ya jadi memang kualitas suaranya bersih banget kedengerannya jelas gitu ya jadi memang cocok banget buat audio monitoring guys ya kemudian selanjutnya kita bakalan bahas mixernya nih guys nah mixernya gue pake yang Rode juga guys namanya Rodecaster Pro ya Rodecaster Pro ini lumayan juga harganya ini harganya sekitar 9 juta rupiah guys kenapa gue beli ini karena memang fiturnya banyak banget kayak gitu ya ini dia sudah tersedia mic input XLR ya sebanyak 4 jadi bisa 4 orang langsung ngobrol gitu ya dan juga dia punya 4 output buat monitoring pake headphone itu ada 4 juga terus ada port juga buat ke speaker guys ya ada speaker ke audio untuk output suaranya kemudian di mixer ini juga ada port aux ya jadi kita bisa nyolokin kabel audio atau kabel aux ke handphone kita untuk kita misalnya mau nyetel lagu gitu ya jadi hp kita sebagai input si mixer itu misalnya kita mau nyetel lagu nih sambil podcast gitu itu bisa kita input dari handphone kita yang dicolokin pake kabel audio ke mixernya nah kalau misalnya kalian gak mau ribet pake-pake kabel gitu ya Rodecaster Pro ini juga sudah mendukung bluetooth nih guys jadi kita bisa langsung connectin aja hp kita nih hp kita pake bluetooth ke Rodecaster Pro ini jadi kita tinggal play aja tanpa pake kabel-kabel lagi nah selain itu juga yang gue paling seneng juga dia ada ini ya ada tombol-tombol gitu yang bisa kita apa ya sound effect lah gitu ya sound effect itu kita bisa pencet langsung kita dia itu bunyi gitu dan itu ternyata bisa kita custom guys kita bisa pilih gitu ya audio-audio atau sound effect yang kita mau terus kita upload disitu gitu ya jadi kita pencet pas momen-momen tertentu kayak gitu selain itu juga ada port USB guys port USB itu bisa kita colok ke PC atau ke laptop sebagai input juga guys atau sebagai output juga bisa gitu misalnya kita mau nge-zoom gitu ya kita mau nge-zoom lihat video conference dan semua audio itu bisa kita lewatkan ke mixer ini guys contohnya misalnya kita mau pake mic ini nih waktu video conference itu bisa gitu jadi suara kita lebih bagus banget guys dan kita juga bisa apa mengeluarin suara di Vicon itu video conference itu lewat si headphone yang kita pake ini guys jadi semuanya udah bisa kita integrasiin lah antara laptop dengan Rodecaster Pro ini nah kemudian ada satu lagi fitur yang menurut gue asik banget guys apa itu ya dia sudah tersedia slot micro SD nah fungsinya apa fungsinya ya kalau misalnya kalian gak mau ribet gitu ya ngerekamnya ke laptop atau PC kita harus nyolokin kabelnya atau misalnya kalau kalian mau ngerekam ke kamera berarti kan kalian harus hidupin kameranya dulu terus colok kabel audio ke kamera gitu ya nah kalau misalnya mau podcast kayak model radio gitu atau Spotify gitu ya yang gak ada gambarnya gitu ya kalian tinggal langsung aja colokin micro SD tuh ke Rodecaster Pro nya terus yaudah langsung rekam aja nanti tinggal kalian buka micro SD nya terus kalian bisa dapetin file audio nya guys nah pokoknya nanti gue bakalan ini sih bikin video khusus lagi buat si Rodecaster Pro ini fitur-fiturnya apa aja dan kita akan coba tes fungsinya satu-satu ya oke setelah mixer ini kita bakal lanjut ke lighting ya guys nah lighting yang gue pake ini adalah Godox SL60W dengan stand nya juga pake Godox gitu ya dan sampe softbox nya ini juga gue pake yang Okta dari Godox juga guys nah untuk paketannya sendiri ini harganya sekitar 2,5 juta guys kalau gak salah itu udah lengkap ya udah sama stand nya udah sama Godox SL60W nya kemudian sampe apa namanya softbox yang Okta 120 cm ini plus sama grid nya guys nah kenapa gue pake ini seperti yang gue jelasin di video sebelumnya biar cahayanya lebih lebar aja dan lebih merata jadi semua pembicara 2 orang ini semuanya dapet cahaya guys yang baik kayak gitu selanjutnya yang kalian harus siapkan adalah kabel-kabelnya nih guys nah kabel-kabelnya gue pake dari Vention ya yang pasti kabelnya itu terdiri dari kabel XLR male to female kayak gini kalian butuh 2 kemudian kabel audio dari 6,5mm ke 3,5mm untuk output langsung ke kamera dan juga kabel AUX 3,5mm itu 3,5mm itu kalau misalnya kalian mau input audio dari HP kalian nah kalau di total-total tuh kabel itu cukup terjangkau sih itu totalnya cuma sekitar Rp300.000 aja guys itu semuanya udah lengkap untuk kabel-kabelnya kayak gitu nah untuk bikin studio podcast kalian pastikan butuh ini ya laptop untuk ngedit videonya kayak gitu ya nah kalau disini gue pake laptop dari HP Spectre kalau misalnya kalian belum tau kalian bisa tonton video unboxingnya disini nih guys nah laptop ini harganya sekitar Rp25.000.000 gitu ya walaupun ini masih menggunakan apa namanya VGA onboard tapi ini lumayan bagus juga guys untuk rendering kayak gitu ya kualitas 1080p atau 4K juga 25fps masih ngangkat sih masih enak itu guys jadi item-item yang perlu kalian siapkan untuk studio podcast kalau misalnya kita total-total biayanya itu sekitar Rp50.800.000 nih guys tapi sebenarnya pada dasarnya misalnya kalian pengen membangun studio podcast gitu ya gak harus item-itemnya tuh kayak gini guys jadi disesuaikan aja dengan budget kalian masing-masing dan kebutuhan kalian masing-masing guys oke guys segitu dulu aja video review gue eh apa ya bukan review ya video informasi lah informasi tentang sebenarnya berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk membangun studio podcast dan kalau misalnya kalian suka sama video ini jangan lupa klik like, komen, dan share dan juga jangan lupa klik subscribe biar gak ketinggalan video gue berikutnya gue Imam Nerwan thank you for watching and have a nice day okei oke bye